Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat inspirasi ketemu lagi dengan kami ya ketemu lagi dengan kami Aceh Peri Channel channel yang apa bang tidak berbohon untuk muli pisah dan cerita untuk disajikan kepada siapa kepada sobat inspirasi itu salam cirihan dari kami ya sobat inspirasi baik di sini saya Jamal Ikraman dan saya Irwan Saalkarim kami berdua masing-masing mengenakan satu simbol yang mungkin boleh dibilang kebimbangan kita ya ya kalau saya menggunakan sarung temenggoli kalau Bang Irwan ya mungkin ini ya topi ya topi ya walaupun bukan ini sebenarnya enggak mengarah ke simbol Bima ya ada saja karena ini kan Bugis nih Bugis itu harusnya selalu ada kaitannya selalu ada tertaukan cara budaya dan kuliturnya begitu ya ini kan songkok Bugis Oke sobat inspirasi kalau sobat inspirasi lihat di belakang kita nih backgroundnya atau yang yang ada di sini adalah laut bisa ditebak kita sedang dalam perjalanan tepatnya kita lagi berada di atas kapal ya Bang ya mau kemana Oasis kapal Oasis ya Oasis ini tujuannya itu dari Surabaya Lombok atau Lombok Surabaya Nah kita sekarang sedang berada di antara Selat Bali setelah kita menempuh jalan sekitar perjalanan sekitar hampir 12 jam ini tadi kita start dari Surabaya jam berapa jam lima subuh jam lima subuh ya lima subuh Oke perkiraan sampai kita di nanti diperkirakan ini perjalanan ditempuh dalam waktu sekitar 23 hingga 24 jam 23 hingga 24 jam perjalanan cukup panjang dan lebih kurang jam 4 jam 4 subuh atau jam 3 subuh mudah-mudahan sudah sampai banyak hal sebetulnya kalau untuk kalau berjalan sama saya pastinya seru ya banyak hal-hal konyol yang saya lakukan satu jaminan kalau ada Bang Irwan kita pasti akan seru-seruan terus tidak ada matinya begitu sobat ya amanlah oke Bang Irwan ini kan kita udah masuk tahun 2022 ini ya selama sepanjang tahun 2021 kita memulai konten kita nih SCPD channel karena kita udah kurang lebih upload berapa banyak video Bang produk abang ini manajer 100 lebih dari 100 video ya Oke kita coba review sedikit-sedikit aja mungkin dari awal banget kita ngapain sih bangun channel ini terus udah dari video-video yang kita upload setiap pekan itu ada nggak sih benefit atau manfaat yang udah kita dapatkan gitu ya atau Bang Irwan ataupun saya mungkin perlu juga menyampaikan kepada sobat interaksi apa sih misi yang mau kami sampaikan atau apa yang yang ingin kami dapatkan dari channel ini begitu ya ya perlu nanti termasuk mungkin kan lebih viralnya lebih ini ya kalau terkait dengan pembuatan konten YouTube itu ya anggapan orang banyak ya bahwa itu uangnya berlumah ya betul coba diperhatikan mungkin ada Raffi Ahmad atau Atta Halilintar dan sejenisnya nanti kita coba sampaikan juga ya Pak sobat ya pasti banyak yang kita dapat hahaha jangan kaget ya sobat ya Oke pertama kita mulai dari mana dulu Oke jadi sobat interaksi perlu juga diketahui sobat bahwa kami ini datang dari orang yang memang nggak punya background di bidang videografi ataupun di bidang konten kami nih orang-orang yang memang hanya suka kebetulan suka berada di depan kamera dan ada juga yang suka memegang kamera walaupun bukan Ali jadi itu sebenarnya ide awalnya kenapa kita akhirnya berkumpul berkumpul ayo kita jadikan konten deh yang bisa bermanfaat begitu ya itu sih tujuan konsep awalnya tujuannya bermanfaat gitu ya intinya menjadi manfaat lah apa yang kita tayangkan itu menjadi manfaat buat orang lain begitu sih nah ya banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik hikmah yang kita dapat di sana mulai dari hal-hal yang sedih ya ada bener-bener ada ya ada menangis saya sendiri juga sampai menangis itu enggak sanggup menahan haru dimana ada kejadian-kejadian masa lalu yang memang tergambarkan juga disaat kita merekam ataupun mengambil video apa namanya tamu-tamu kita jadi kayak berasa kita berada ya berasa itu dikari kembali di masa lalu kejadian-kejadian masa lalu dan itu jauh lebih bagaimana ya menyedihkan ya bahkan ada juga hal yang menyenangkan hal konyol yang kita mungkin ungkap ya seperti itulah betul-betul satu lagi ya silahkan apa dong next question nggak papa silahkan itu kan amatir ini hosnya yang nggak mau jadi hos itu iya 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 okey di awal perjalanan Sobat kami memang udah bikin konsep di beberapa ini kan kita ada kurang lebih 5-6 orang ya cuman karena memang alasan kesibukan akhirnya kita ada beberapa yang akhirnya fokus ke kesibukan utama mereka jadi meninggalkan atau tidak berada di grup ini lagi sementara di awal konsep kami yang menjadi hostnya adalah tetap saya, cuman karena memang saya juga merasa sepertinya aduh biar gak monoton dan orang juga saya gak punya sisi yang bikin supaya orang jadi merasa coba buka, karena dia terlalu banyak aibnya coba buka aib dulu nah akhirnya pada saat kita melakukan perjalanan ke Bima yang waktu itu akhirnya secara dadakan kita minta Bang Irwan menjadi co-host deh tadinya gitu ya co-host ya untuk menampingi lah supaya ada variasi gitu dalam penyampaian materi konten kita, dan akhirnya jadilah Bang Irwan menjadi host tapi saat ini akhirnya beliau ini berkejemuk tidak hanya menjadi host ya, tapi menjadi bagian penting menjadi bagian penting dari FCPD Channel yang akhirnya kami berdua ini dari satu paket yang tidak bisa terpisahkan lagi sih begitu ya, tadi kenapa Bang Irwan? enggak, ini kan katanya gak percaya diri juga untuk jadi host, karena mungkin karena ada banyak kekurangan mungkin dianggap kurang menarik bagi dirinya sendiri loh ya tapi kalau sebagai saya dia sangat menarik sekali ganteng, top, kaya raya dan pengusaha banyak hal-hal positif dari beliau cuma terkadang ya itu tadi, dia merasa kadang kurang, pesimis tapi benar juga sih gak percaya diri tapi benar juga sih gak percaya diri dia punya sesuatu aib coba buka aib dulu 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 jadi ini adalah alasan alasan kenapa hostnya HFDC diri itu selalu memakai topi putih yang apa-apa namanya topi komple ya Bang Irwan inilah guna topi ini sebenarnya atau topi-topi lain yang sering dia pakai untuk menutup aibnya ini ini aibnya tutupnya rahasianya adalah saya menutup aib itu jangan bilang aib dong seolah-olah kita gak menghargai ciptaan Allah ya tapi ini bahasa bercanda kami aja sobat ya jangan jalan Allah menciptakan itu dengan sempurna loh nah ini tidak sempurna lagi karena siapa kalau memang menghargai ciptaan Allah kenapa harus ditutup gitu ya tapi itulah kita memiliki pandangan dimana saya gak mau menampilkan sisi lain dari saya berupa kepala makanya saya selalu tutup ya nah tapi sobat indera ini perlu juga tahu kenapa juga Bang Irwan akhirnya berkecimpung disini jadi seperti misi kami awal bahwa kami memang ingin menjadi manfaat menjadi channel yang memberikan inspiratif buat Sobat Interasi dan kebetulan kan di sisi kehidupannya Bang Irwan kami lihat hidupnya beliau memang sangat melekat dengan melakukan sesuatu berbuat sesuatu untuk masyarakat banyak mungkin Sobat Interasi yang mengenali beliau di Facebook itu sangat kental sekali dengan kegiatan-kegiatan sosialnya jadi akhirnya dia merasa bahwa misi yang ada di SCPD Channel ini sejalan dengan apa yang udah beliau lakukan akhirnya beliau langsung menyatakan siap untuk bergabung menjadi bagian dari SCPD Channel ya saya mau nanya deh ke Bang Irwan saya ingin tanya Sobat ya banyak memang yang tanda kutip yang saya lihat dari yang saya tangkap dari omongan orang Bang Irwan itu kok so off banget gitu loh apa yang dilakukan hal-hal yang baik kok seolah-olah kayak Ria begitu ya itu ada tanda kutip yang mempertanyakan hal begitu ke kami Bang Irwan tapi saya juga ingin menanyakan nih kepada beliau nih apa sebenarnya yang ada di benaknya dia atau yang ada di hatinya beliau itu kenapa dia mau melakukan itu dan untuk apa gitu dipertontonkan kebanyak orang begitu ya ya bagaimana Bang Irwan ya sebetulnya yang pertama kalau terkait kegiatan saya di dunia maya ya sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya bukan juga sekedar show off show off gitu kan dalam prinsip hidup saya yang saya tahu ya bahwa kita berbuat ataupun dalam anjuran agama itu terkait dengan kegiatan sosial kegiatan bersedekah amal jariah itu disuruh dalam dua hal secara terang-terangan dua hal iya secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi oke nah tetapi sedekah terang-terangan sebetulnya ada tapi bila orang dianjurkan juga berarti ya kenapa artinya dianjurkan untuk bersedekah secara terang-terangan sangat dianjurkan dengan maksud nah tentunya dua-duanya baik oke dan Allah itu membilang bersampaikan bahwa kedua-duanya baik oke tapi alangkah lebih baik secara sembunyi-sembunyi oke baik kenapa Bang Irwan memilih untuk menunjukkan kepada orang lain oh tidak memilih saya tidak memilih justru dua-duanya saya lakukan oh dua-duanya dilaksanakan jadi apa yang tampak di Facebook ataupun di dunia yang lain itu tidak sepenuhnya iya tergambar semua begitu ya tunggu dulu yang saya lakukan di Facebook bukan dalam bentuk sedekah oke iya kan itu dalam bentuk hadiah hadiah tapi ada beberapa poin juga yang Sobat Mirah juga lihat ya iya ada yang sedekah yang pembagian Al-Quran dan segala macam itu kan bagian juga kan iya itu kan kalau untuk Al-Quran dan lain-lain itu bagian dari amal karena untuk meminta data mengumpulkan data iya kan pertemanan saya dulu di Facebook pertama itu kan cukup banyak jadi menjangkau seluruh Indonesia iya kan dari dari pertemanan itulah saya bisa mengambil data dan mengetahui siapa yang butuh Al-Quran oke oke siapa yang butuh Al-Quran siapa yang butuh Iqro itu kan tujuannya bukan jadi kalau terkait dengan tadi di Facebook misalnya ada sesuatu yang saya berikan iya itu bukan sedekah menurut saya oke tapi hadiah hadiah nah hadiah itu ada anjurannya juga oke Nabi juga menganjurkannya apa anjurannya iya saling memberilah hadiah diantara kalian iya agar kalian saling menyayangi iya nah saya merasakan itu gitu loh oke 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 mana bukti saya kita saling menyayangi iya iya kan karena saya kecenderungan orang iya kan kecenderungan orang ketika berhadapan dengan orang lain misalnya misalnya orang apa menilai kadang yang membuat jarak itu iya kan antara kita dengan orang lain itu ada tiga hal iya kan satu harta iya kan dua tahtanya iya kan dua mungkin dua cukup dua dua atau pangkatnya pangkatnya jabatannya harta tahta jabatannya akhirnya ada jarak ya antara seseorang dengan seseorang biasanya itu membuat jarak antara kita dengan seseorang karena hal-hal seperti ini iya nah ketika kita memberi sesuatu kepada orang dalam bentuk hadiah terkadang itu menjadi perekat perekat ya membuat jarak kita menjadi semakin dekat menjadi sangat akrab iya kan terkadang saat kita pulang kampung pun iya kan ketika pulang ke Bima atau Dompu saya tuh tidak mengenal mereka tapi kadang mereka Oh bang Irwan saya ya 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 nah ini kan ada ada sesuatu yang memang tadi perekat antara kita dengan mereka ya kan padahal kita gak kenal saya juga bertanya ini siapa saya bang yang pernah dikirimkan Al-Quran masya Allah kan gitu ya ya saya bang yang pernah dapat hadiah Tapi luar biasanya Bang Irwan Saya lihat apa yang dilakukan ini kan Akhirnya seperti ada sisi positif lain Yang memang di saat kita menunjukkan apa yang kita lakukan Dimana ada pengaruh Dari apa yang kita lakukan Saya sampekan sedikit Tadi kan yang kita bicarakan adalah Sesuatu yang tampak Bang Jamal pasti Pasti juga ingin tahu Ada yang gak yang disembunyikan Ada dong tapi saya gak mau kasih tahu Kan gitu Ngapain disembunyikan juga Yang disembunyikan itu yang diperintahkan tadi juga Sembunyi dong Masa saya mau kasih tahu Kalau ditanyakan Tadi dua-duanya saya jalankan Ada yang nampak ada yang disembunyikan Ada yang terlihat ada yang tidak terlihat Jadi kalau kita melakukannya secara diam-diam Itu memang kita cukup mendapatkan Aferensi dari penguasa saja Tapi kalau ada pun yang itu yang dilihatkan Itu tidak lain adalah untuk juga memancing orang lain Untuk melakukan yang sama Sehingga makin banyak orang melakukan hal-hal yang baik Itu akan makin sebaik juga buat masyarakat Begitu ya Artinya disini muncul Sebagai trigger lah Untuk memancing orang lain untuk melakukan hal yang sama Saling mengajak aja Persoalan orang itu mau ikut atau tidak Itu hal lain kan Persoalan orang itu melihat itu sebagai hal yang positif Atau hal negatif Ya silakan saja Selama itu tidak merugikan orang lain Tidak menggunakan Harta orang lain Atau segala macam Ya saya tetap lakukan Dan kita tidak pernah tahu Amal mana yang akan membawa kita masuk ke surga ya Sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu Amal yang mana Perbuatan baik yang mana Yang akan membawa kita ke surga nanti Mudah-mudahan ada di antara hal-hal yang tadi nampak itu ya Nah itu dia Apakah yang besar Apakah yang nampak Apakah yang kecil Apakah yang besar Apakah yang kecil Apakah yang nampak Apakah yang semuanya Betul sekali Jadi kita lakukan saja Yang bisa kita lakukan Lakukanlah hal yang baik Tanpa harus berpikiran Bahwa kita akan mendapatkan balasan Ya begitu Oke next question pak manager Tanya ke om Jamal Oh Apakah om Jamal juga melakukan hal Oh iya Oke Begini om Jamal Saya juga kan Sudah ditanyakan yang sama Ya Om Jamal Saya juga Sangat pahamlah Bahwa Di kegiatan-kegiatan sosial kita Yang ada di Jakarta Ya Itu om Jamal tidak pernah Keluar sedikit pun Dari kegiatan-kegiatan aku Ya kan Walaupun om Jamal tidak pernah Seperti saya Melakukan show off di Facebook Untuk Mengajak orang Atau memberi orang sesuatu Ya Tapi om Jamal juga Sangat saya paham sekali Bahwa itu om Jamal lakukan Ya Nah Kenapa om Jamal bisa melakukan Itu juga Apakah Ingin ikut saya nih Certanya Ayo Atau memang Anda punya Kalau saya kebetulan Ada pada posisi yang memang Tidak mau terlalu terlihat Apa yang saya lakukan Bang Jadi prinsip saya Saya tetap akan melakukan hal yang baik Itu entah itu mendapatkan Apresis atau enggak dari orang Tetap itu hal itu akan Tetap saya lakukan Jadi Kembali lagi sih Kepada hati kita Kita nyaman untuk melakukan Hal-hal baik itu Pada porsi yang mana Begitu Tapi memang tidak ada baik Tidak sorry Tidak ada yang Dua-duanya tidak ada yang buruk Cuma memang ada Yang akhirnya kita Memperhatikan Atau Reaksi atau respon Dari masyarakat pada umumnya Begitu ya Dan itu kita Tidak fokus pada situ Sebenarnya Kita tidak fokus Apa reaksi orang terhadap Apa yang kita lakukan Tapi kita fokus Apa yang kita lakukan Langsung aja kepada Yang di atas Itu biarlah Allah Biarkan Allah saja Kita mengharapkan penilaian dari orang Siap Lanjut Di antara sekian banyak konten Atau video yang sudah kita upload Di channel kita Video mana yang paling Memberikan nilai tersendiri Di hati kita Masing-masing Bang Irwan mana pilihannya Kalau saya ada dua Satu Satu terkait dengan Video Seorang ayah yang bekerja Ya kan Membawakan sapi ke Jakarta Untuk Apa namanya Dijual Dole ya Dole waktu itu Yang sempat hilang Kalau sobat interasi penasaran Yang ini silahkan di pojok ya Lihat ya Yang kedua Yang kedua hanya Dikaitan film kita Film sendal ya Film sendal Silahkan tonton ya Tonton lagi Kemarin sempat viral lagi Padahal kita sudah Pernah yang uploadnya Saya upload sekali lagi Malah viral lagi Belakang Sampai ribuan kali ditonton Ya sampai ribuan kali Sampai sekitar Terakhir ya Dalam waktu seminggu terakhir Itu hampir 3 ribu lebih Ya Jadi ditonton Jadi sobat interasi Dari dua video yang disampaikan Bang Irvan tadi Kita memang sudah menguploadnya Di media kita Yaitu di Youtube Tapi karena kita memang Ingin lebih lagi menyentuh Banyak orang Makanya kita upload juga Di media sosial lain Itu di Facebook Padahal secara Hitung-hitungan bisnis Atau monetasi Kita akan mendapatkan Monetasi itu dari Youtube saja Tapi kenapa kita memilih Now You Can ke Facebook Karena tujuannya adalah Untuk memberikan inspirasi ini Makin tersebar Makin banyak pihak Makin banyak orang yang Menyampai Menimatinya Menimati Memberikan edukasi Di dalam film itu pun Kan ada edukasi Edukasinya adalah Tadi film tujuan kita Dalam film dakwah Dan di film itu Kita juga mengajak orang Untuk berbuat baik Kepada orang lain Apalagi yang dalam kesusahan Di dalam itu pun ada Video yang ditampakkan Secara terang-terangan Memberi uang Bahkan secara sembunyi-sembunyi Tiba-tiba diantar Ke rumah sakit Kan gitu kan Bapan yang sakit Nah itu sembunyi-sembunyi Tapi ketahuan juga Ibarat gitu kan Nah itu bagian dari Apa namanya Dakwah ya Dakwah mengajak orang lain Untuk berbuat kebaikan Melalui film Karena tadi Yang pertama tadi Yang Dole Yang waktu itu Kasusnya sempat terjadi Hilang arah gitu Atau kesasar ya Di Jakarta Pada saat beliau Datang ke Jakarta Untuk mengantalkan Sapi Untuk kurban Jadi pada saat beliau Melakukan sholat jumat Dia hilang arah Dan biar gak bisa kembali Tapi nilai inspirasi Yang kami lihat disitu Adalah beliau dalam usia senja Masih bergiat Untuk melakukan aktivitas Mencari nafkah Untuk membiayai Kedupannya Begitu kan Keluarganya Dan juga untuk Setoran haji Setoran haji Itulah yang buat kami Akhirnya memilih Video itu Yang kurang lagi Itu yang paling inspiratif Jadi kurang lebih sama Pilihan saya juga Yang pertama itu adalah Video Dole Yang kedua adalah Video Film pendek itu Tapi dari semua Konten yang kita tayangkan Semuanya memberikan nilai Kesan tersendiri Bagi kami Di dalam Atau dibalik layar Kegiatan-kegiatan syuting Itu juga kita mendapatkan Banyak manfaat sih Baik untuk hiburan Secara personal Maupun untuk orang lain Baik nilai manfaat Buat kita secara personal Maupun manfaat Secara Ini buat orang lain Begitu sobat ya Ia Cost yang dikeluarkan Selama operasional Itu dari mana Oke Ditanyakan lagi Cost atau biaya Untuk membiayai Segala macam Proses syuting Dari awal sampai akhir Oh iya Pasti banyak yang mengira dong ya Bahwa kita Dengan membuat Banyak konten Youtube Sudah banyak Belum ini kita dapat Banyak orang mengira Bahwa kita ini dapat Uang dari Youtube Itu banyak Emang banyak kan Banyak memang Banyak ya Banyak kekurangan Tapi dengan cara yang lain Datangnya ya Apa? Tapi dengan cara yang lain Datangnya kan Itu tadi ya itu Perlu teman-teman inspiratif Ketahui Bahwa untuk Biaya operasional Cost itu Jangan dikira Kami dapat dari Youtube Justru kami mengeluarkannya Dari kantong pribadi Tanpa Mengharapkan Apapun itu Karena tujuan awal kita adalah Untuk kebaikan Mengajak Orang Terus berbuat baik Seperti itu ya Jadi tidak ada Jangan mengira Kami mendapatkan Uang yang berlimpah Seperti Layaknya artis ya Untuk mendapatkan Uang dari Youtube Segala macam Enggak Demi Allah Enggak ada Tapi kami meyakini Di mana kami melakukan Hal-hal yang baik Kami akan mendapatkan Rezeki dari Cara yang berbeda Tentunya kan Makanya kami tetap Beraktifitas seperti normal nih Di saat kami melakukan Hal kayak gini Bayangin Kami sekarang Berangkat ke Bima Untuk mengambil Beberapa konten Beberapa biaya operasional Yang harus kami keluarkan Pada saat datang ke Bima Nah di sisi lain Apa yang kami dapatkan Secara materi Atau monetasi Memang kita gak mendapatkan Apa-apa Tapi kita dengan cara Dengan cara rahasia Allah Begitu ya Ada kepuasan Dan kita yakin Bahwa Apa namanya Rezeki itu Datang dari arah Yang tidak diduga-duga Datang dari arah Yang tidak diduga-duga Jadi Sobat Menjerasi Pesannya jangan sampai Bertikir dua kali Lalu melakukan hal yang baik Lakukan saja Insya Allah Rezeki itu akan datang Dengan cara yang tidak diduga Bisa beratang dari Sumber manapun Yang tidak kita duga Tentunya begitu ya Betul Ya buktinya Bang Irwan Dengan kehidupan beliau Ya dengan bisnisnya beliau Ya rezekinya itu akan jalan terus Begitupun juga dengan saya Bisnisnya walaupun saya tinggal Tetap berjalan dengan baik Dan itu memang Hadiah juga dari Allah Tetap masih bisa berbagi Tetap masih bisa berbagi Intinya Sobat Baik secara terang-terangan Tapi jangan diberharap ditanya Apa yang sembunyi-sembunyi Bang Demi Allah Saya tidak akan pernah cerita Siap Sponsor Kendala 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 Jadwal Nah itu aja Oke Jadi ada pertanyaan lagi Terkait apa yang kita lakukan Di samping kita Membiayai sendiri Seperti yang tadi kita sampaikan Ada gak sih sponsor Dari pihak lain gitu ya Kalau secara garis beras Besar selama ini Selama kita menayangkan Ratusan video itu Hampir tidak ada sponsor Kecuali di film ya Kemarin ya Kecuali di film pendek Kita memang bekerja sama dengan Beberapa kaya Mengajak beberapa kerabat kita Boleh kali disebut Oh iya dong Ada Umi Nur Umi Nur Haida Atau Umi Berlian Umi Berlian ya Beliau adalah seorang Pengusaha Berlian Jakarta Kemudian di dalam film itu Juga terlibat Suaminya beliau Sebagai dokter Kemudian ada juga Di situ dokter Sanusi Dokter Sanusi Dokter Sanusi juga Pemilik rumah sakit Jadi Yang terlibat sini Semua adalah Pengusaha Jakarta ya Bima Jakarta Ada juga dari Bang Sarif Hidratulat Ada juga Bang Sarif Hidratulat Sebagai ketua Bungum BBMB Dan juga Om Saat lah Yang pasti yang Dan yang pasti Sutradara yang luar biasa Beliau yang Mengkreasi Ataupun membuat Ide-ide berlianya Tentang Keren Bang Sarat Apa namanya Tentang film ini Beliau yang membuat Sutradaranya Jadi mengarang Deskripsinya Skenarionya Dan langsung mengarahkan Proses pesutingannya Begitu ya Lalu target 2022 Kendala selama proses 2021 ini Kendala selama proses Kendala selama proses Kira-kira apa Kendala selama proses Kendala sih Yang pertama itu Yang pasti kan Kita akan menyesuaikan Jadwal syutingnya Dengan kita Para host Dan juga Para narosumber ya Karena kita juga Punya aktivitas Padahal di sisi lain Kita juga bekerja Kita juga berusaha Itulah kesulitannya Kita Mengatur jadwal Mengatur jadwal Di waktu yang bersamaan Tamunya siap Namun di sisi lain Kami juga Punya kepentingan lain Punya urusan lain Di sisi lain Kita ambil waktu weekend Keluarga juga Kita kadang-kadang Harus kasih Pengertian Pada keluarga Tapi alhamdulillah Keluarga kita Anak istri Juga bisa nerima ya Ya Yaudah Kadang ngomong Yang penting Kita disimpan uang saku Katanya Mau kemana aja Ayo silahkan deh Yang penting tercukup Ya sudah lah Ya mungkin terlihat juga Di Facebook Kita senang-senang Bergembira Dan iyalah Ngapain kita hanya Membahagiakan orang lain Tapi keluarga kita Enggak bahagia kan Keluarga juga bisa Bisa menerima Keluarga harus yang nomor satu Kita bahagiakan Sebelum melakukannya Untuk orang lain Sudah pasti Membahagiakan Membahagiakan dulu Orang terdekat dulu Jadi sebelum memberi orang lain Keluarga dulu Jadi Jangan dikira Kita ini melakukan Memberi hadiah Kepada orang lain Lalu tidak memperhatikan Saudara sendiri Itu Setuju Boleh itu Karena perintahnya kan Saudaramu sendiri Orang-orang terdekat dulu Oke Next pak Target 2022 Target 2022 Target 2022 Sebenarnya kita Enggak mau muluk-muluk Target karena kita Sebenarnya enggak punya Target yang seperti Bagaimana Enggak punya target Intinya Kita menjalankan Sesuatu yang kita sukai Dengan tetap berfokus Pada hal-hal yang baik Begitu memberikan Atau berbagi inspirasi Begitu ya Kalau dibilang siapa toko ya Mungkin banyak toko yang Mau kita sasar Tadi kita belum sempat Bahas ini kan Padahal kita juga ada Sisi dakwahnya loh Selain ini dakwah kita kan Betul Ini anggaplah kita dakwah juga Betul Kemudian ada yang terakhir Kita laksanakan Itu MTQ virtual MTQ virtual ini Melibatkan Seluruh Orang yang ada di Indonesia Kori Kori terbaik Kori dan Kori A Kori dan Kori A Jadi beliau adalah Pimpinan pondok pesantren Al-Husaini Yang ada di kota Bimasana Jadi saat ini Sedang berlangkung sebenarnya Jadi kita tidak fokusannya Ke konten podcast saja Tapi disitu juga ada Dakwah melalui film Dakwah melalui kegiatan Haflah Al-Quran Dakwah melalui lomba Semacam seperti ini Dan sebelum ini juga Kita ada kan lomba Terkait budaya Lomba kepatu Lomba foto rimpu dan sambolo Jadi semua Sosial, budaya Agama Semua kita Sesuai dengan namanya Social and Culture Podcast ESCPD Social and Culture Begitu ya Jadi kita tidak fokus Ke satu bidang saja Dan perlu diketahui Kami tidak punya tujuan Finansial ya Untuk melalui Kalaupun ada nanti Di kemudian hari Sudah kami sepakati Misalnya kalaupun ada Dari Youtube Hasilnya itu Kami akan gunakan lagi Untuk Apa namanya Kita sebarkan lagi Disebarkan lagi Untuk keluar Jadi sedikit pun Insya Allah kami tetap Gunakan itu Untuk hal-hal yang baik Untuk dibagi Boleh Untuk tujuan Yang positif Intinya ya Seperti itu Kalaupun ada ya Tapi hari ini belum ada Udah ada Udah ada Tapi cukup Untuk Cukup lah Tapi saya belum dapat Honor saya dong Honor sebagai hostnya Belum ada Saya belum pernah dapat Honor nih Ya ada keluar biaya ya Oke siap Next apa Manager Itu target untuk podcast Sejen Di luar dari Oke Oke Iya 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 Oke Oke Jadi pertanyaannya Kita gini Kalau untuk target tamu Ataupun Narasumber Narasumber kita Sangat berharap Sangat ingin Mewawancarai orang-orang Yang terkenal Kemudian Pejabat-pejabat negara Yang ada di Negara kita ini Sangat Kemudian artis-artis Terkenal Mudah-mudahan ya Ataupun Ustadz Kiai Atau segala macam lah Yang memang Memang memberi efek positif Pada Umat Dan juga Bangsa kita Seperti itu Cuman ya Kita fokusnya Mulai dari Skop yang kecil dulu Yaitu Bima dan Dompu Nextnya mudah-mudahan Kita merambah lagi Ke tingkat yang nasional Jadi kita butuh Doa dan dukungan Dari sobat internasi kalian Semoga Apa yang kami cita-citakan Untuk mengangkat Inspirasi dari tamu-tamu Nasional bisa tercapai Atau bisa terrealisasi Oleh kami Begitu ya Oke Lalu kalau Saat ini Kita lagi menuju ke Bima Apa yang mau kita lakukan Di Bima nih Bang Yang mau kita lakukan Di Bima itu Sebetulnya Sudah ada agenda Yaitu Melakukan penanaman pohon Salah satunya Ya kan Kemudian Kita akan melakukan podcast juga Dengan Pak Wali Kota Itu ada Beliau sudah bangun Apa namanya tuh Vila Vila ya Semacam vila Tempat singgah Ya bukan Jadi Penginapan kali gitu ya Penginapan ya Penginapan di kota Bima Yang ada di Kolo ya Dengan konsep tradisional Jadi konsepnya itu Bima banget Jadi berbentuk Apa ya Rumah Rumah Panggung itu Apa rumah Jadi nantikan aja Sobat Interasi Pantengin terus SPD Channel Nanti disitu Akan kita tayangkan Apa yang kami lakukan Di Bima Podcastnya dengan Siapa-siapa saja Dan mudah-mudahan Tokoh yang kami sasar Yang kami targetkan Untuk di podcast Dan mudah-mudahan Beliau menerima kami Dengan lapang Atau dengan senang hati Untuk menjadi Narasumber dari podcast kami Betul Oke Sudah maghrib Bang Iman Sudah maghrib Kita harus tutup dulu Jadi ini podcast Kita lakukan di atas Geladak kapal Dari Oasis Semari kita menunggu Perjalanan sampai Ke pulau Lombok Oke Nantikan terus SCPD Channel Sobat Interasi Terima kasih Ya Sip Jangan lupa Tonton terus SCPD Channel Terus Subscribe Subscribe tentunya Like and comment Betul Oh iya Sobat Interasi Kalau kami lihat Dari studionya SCPD Channel Yang ada di Youtube Bahwa Sebagian besar Atau hampir 70% Dari penonton kita itu Belum melakukan subscribe Jadi mereka hanya Nonton kontennya saja Tanpa melakukan subscribe Jadi tolong kepada Sobat Interasi Yang menonton Jangan sungkan Untuk menekan tombol Subscribenya Jangan hanya menonton saja Supaya kami bisa terus Memberikan inspirasi Buat sobat Inspirasi yang lain Oke Terima kasih banyak Bang Irwan Terima kasih Pak Manager Yang sudah menyiapkan Ini terima kasih Bang Kian ya Dan ada tamu kita Ada bintang tamu kita Siap Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sobat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh